Apakah Tuhan itu ada? Kalau ada, bisakah Anda tunjukkan kepada saya? Yang kedua, apakah takdir itu ada? Kalau memang takdir itu ada, tolong jelaskan kepada saya. Yang ketiga, setan itu diciptakan dari api. Dan neraka itu juga diciptakan dari api. Lalu, kenapa setan dimasukkan ke dalam neraka? Sedangkan mereka memiliki unsur yang sama. Jelas, setan tidak akan pernah merasakan kepanasan. Tamparan itu adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan ke saya. Bagaimana rasanya tamparan saya? Ya, sakitlah. Jadi Anda percaya rasa sakit itu ada? Ya, saya percaya. Coba tunjukkan, di mana rasa sakit itu? Ya, saya tidak bisa menunjukkannya. Itulah jawaban dari pertanyaan Anda yang pertama. Bahwa kita semua bisa merasakan wujud Tuhan tanpa harus melihat wujudnya. Lalu, apakah tadi malam Anda bermimpi akan ditampar oleh saya? Ya, tidak. Apakah terbesit di pikiran Anda bahwa Anda akan mendapatkan tamparan hari ini? Ya, tidak sama sekali. Itulah yang dinamakan takdir. Lalu, terbuat dari apa tangan yang saya gunakan untuk menampar Anda? Kulit. Lalu, terbuat dari apa pipi Anda? Ya, kulit juga. Lalu, bagaimana rasanya tamparan saya? Ya, sakit. Itulah jawaban atas pertanyaan Anda yang terakhir. Meskipun setan diciptakan dari api, dan neraka juga diciptakan dari api, namun jika Tuhan sudah berkehendak, tempat itu akan menjadi tempat yang paling menyakitkan. Terima kasih telah menonton!